berikut ini cara mengaktifkan kunci sidik jari di HP Oppo oke lalu saja kita masuk ke tutorialnya nah disini teman-teman bisa masuk ke pengaturan lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah kalian klik di bagian keamanan dan privasi nah selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah nah disini kalian klik di bagian yang ini pembuka kunci perangkat nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya buka dengan wajah dan sidik jari kalian klik aja nah pilih sidik jari nah jadi apabila teman-teman belum mengaktifkan kunci layar harus membuat kunci layar terlebih dahulu ya nah biasanya kalau sudah mengaktifkan kunci layar jadi teman-teman tinggal mengaktifkan sidik jarinya aja nah disini kalian klik lanjutkan kemudian disini pilih tipe kunci layarnya saya pilih pola nah untuk teman-teman yang menggunakan tipe yang lain silahkan sesuaikan aja nah kemudian selanjutnya setelah menunggu beberapa detik kalian klik lanjutkan lalu buat pola yang ingin kalian gunakan kemudian masukkan satu kali lagi dengan pola yang sama nah kemudian disini letakkan jari pada sensor nah jadi teman-teman ikuti petunjuknya ya nah kita letakkan sensor pada sensor sidik jarinya nah ini sampai full ya teman-teman ya jadi kalian letakkan atau tempelkan lalu kalian angkat sampai yang berwarna biru itu penuh ya atau full ya nah jadi jika tangan kalian itu lembab atau berminyak teman-teman harus keringkan dulu bisa keringkan menggunakan tisu ya nah ini kalau udah kalian klik selesai ataupun kalian ingin menambahkan sidik jari misalnya sidik jari yang kiri juga bisa nah teman-teman bisa klik tambahkan sidik jari lain jika mau ya nah disini saya pegang satu sidik jari aja lalu klik selesai kemudian disini kalian juga bisa mengaktifkan kunci wajah jika kalian mau langsung klik dapatkan jika belum mau klik batalkan aja nah disini teman-teman sudah berhasil mengaktifkan kunci sidik jari ya teman-teman ya nah disini bisa untuk membuka kunci layar membuka aplikasi membuka berangkas pribadi ya nah untuk mengunci aplikasi berangkas pribadi ini untuk menyembunyikan file-file pribadi kalian ya nah sekarang kita coba praktek membuka kunci layarnya menggunakan sidik jari sekarang saya kunci dulu kemudian disini kalian tempelkan sidik jari kalian di sensornya ya nah maka kunci layarnya langsung terbuka oke itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan kunci layar di HP Oppo silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati